Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah AI and Data Analytics Pada video sebelumnya, saya sudah mengajak kalian untuk belajar mengenai sejarah dari kecerdasan buatan Dan pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir dan berdiskusi mengenai profesi apa saja yang terancam oleh Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan Langsung saja, saya akan mulai dengan menunjukkan beberapa ilustrasi Satu, dua, tiga Ada monyet sedang bergelantungan Kemudian ada panda sedang main bola dan juga ada ekstavator berwarna biru Dalam beberapa tahun yang lalu, jika kita ingin membuat ilustrasi seperti ini mungkin kita harus memiliki skill ilustrasi dulu dan juga kita perlu bisa menguasai software-software pembuat ilustrasi Jika tidak bisa, mungkin kita perlu memanggil ilustrator dan menggunakan jasanya untuk membuat ilustrasi seperti apa yang kita inginkan Tapi sekarang, percaya tidak percaya, saya membuat tiga Tiga ilustrasi ini itu hanya dalam hitungan detik Dalam sekejap, semua ilustrasi ini bisa dibuat dan bisa sesuai dengan apa yang sedang saya bayangkan Nah, ketiga ilustrasi ini saya buat menggunakan website yaitu Tom dan juga Canva Oke, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan Canva Nah, di Canva ini ada satu fitur baru di mana kita bisa membuat ilustrasi berdasarkan teks yang kita tulis saja Kita lihat langsung ya Oke, pada bagian berada kita coba masuk atau kita klik aplikasi Nah, di sini sudah ada satu fitur yang bernama teks ke gambar Nah, jadi sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia Ubah kata-kata menjadi gambar yang hidup dengan aplikasi pembuat gambar AI Gratis, ketik saja dan saksikan tulisan tersebut biar dihidup Oke, kita coba ya Ciptakan gambar Gunakan di desain baru Atau gunakan di desain yang ada Desain tanpa judul Banyak dipakai saja di desain ya Cari desain yang masih kosong Nah, ini tadi bisa juga kita klik di bagian menu Menu samping Bagian aplikasi, nanti ada teks ke gambar Deskripsikan gambar yang diinginkan dan kami akan membuatnya Sertakan objek, warna, lokasi, lingkungan, dan orang Mari kita mulai dengan objek Saya ingin membuat pemadam kebakaran merah di kota Jadi ini dipengaruhi juga dengan koneksi internet dan juga kemampuan komputer kita Yang pertama, ini pemadam kebakaran di tengah kota Oke, maksudnya gini benar ya Ini pemadam kebakaran merah di kota Oke, nggak salah sih ya Sebenarnya saya maksudnya Tadi mobil pemadam Oke, sekarang saya tambahin mobil di sini ya Memang harus steal untuk ini Mobil Mobil pemadam kebakaran merah di kota Oke, lihat Pada dasarnya teks ke gambar ini menghasilkan foto Jadi bukan berupa ilustrasi Tunggu dulu Nah, ini berupa foto Jadi kita kalau tidak menemukan foto pada Google Ya, kita bisa langsung buat saja di sini ya Menggunakan AI Nah, kita bisa tambahkan di depannya ilustrasi mobil pemadam kebakaran merah di kota Dan bahkan pilihan gambarnya pun beragam ya Jadi bukan hanya satu Dan bisa kita pilih sesuai dengan ilustrasi gambaran Ini buat saya pribadi sih bermanfaat Karena anak saya senang gambar Kadang saya bisa gambar kalau lagi malas Bisa kita tuliskan saja apa yang anak sedang pikirkan Jadi ini mobil pemadam kebakaran merah di kota Oke, semudah itu dalam hitungan detik Ilustrasi ini ataupun foto bisa jadi Itu adalah salah satu fitur AI baru yang ada pada Canva Yang kedua itu ada Tom Nah, Tom ini Ini juga Sebetulnya ini bisa dipakai gratis Tapi ada kreditnya Di sini ada AI Kredit Jadi pertama kita sign up Itu kita akan mendapatkan 500 kredit Dan kalau misalkan kita mau mendapatkan kredit yang tidak terbatas Kita perlu membayar atau berlangganan pada website ini Nah, kita coba yang gratis-gratis saja Oke, untuk yang pertama Oh, itu nampaknya terhalangi foto saya Kita mulai dengan Create Nah, di sini ada beberapa pilihan Jadi di Tom ini Kita bisa mendapatkan prompt untuk writing tips di AI lain Kemudian kita juga bisa membuat Miro Jadi sudah ada Figma, Givi, sudah terintegrasi dengan banyak web Nah, kita sekarang pilih yang Create Image Nah, prompt Jadi di sini Otomatis langsung dalam Nanti hasilnya itu berupa ilustrasi atau lukisan Nah, kalau yang ini saya coba Itu pakai bahasa Inggris Apa ya? Yang terpikirkan Misalkan Lion versus Tiger Kita Generate Kalau Tom ini ya lebih lama Tapi tidak lama-lama banget juga Nah, di sini sudah ada beberapa opsi Nah, ternyata tidak terlalu Ya, ini sudah ilustrasi Walaupun tidak terlalu ini ya Memang seperti yang Kalau misalkan dilihat di hasil ini Yang Tom ini Kadang tuh tangannya posisinya Tidak simetris Walaupun waktu itu saya bikin monyet lagi makan pisang dan stroberi Hasilnya seperti ini Ya, ini adalah keterbatasan AI ya Tetap semua ada batasnya Oke, kita coba yang lain ya Lion versus Tiger Kita coba A professor In laboratory Where are you? Masa Oke, nah ini juga Bisa berupa foto ya Selain dari lukisan Oke, kita klik Nah, ini sudah Nah, jadi Tidak jauh beda juga ya Dengan kan pak Jadi kita bisa menghasilkan Gambar Baik itu lukisan atau foto Dalam sekali klik saja Oke Sekarang Di sini Bisa juga create page about Nah, what is the page about? Misalkan kita klik gini ya A scientist Menemukan A new virus A new danger Virus Ini aja Tentang seorang ilmuwan yang menemukan virus berbahaya baru Oke Lihat Nah, jadi Sudah ada Balik lagi Jadi kalau tadi cuma membuat gambar Sekarang kita bisa membuat Ilustrasi dan juga teksnya Tentu saja ini bisa dimanfaatkan oleh Blogger Oleh Penulis buku Untuk mempermudah Pekerjaan mereka Atau untuk Menambah inspirasi Atau apa Dan untuk teksnya pun Kemudian saya sempat baca Sempat baca di yang Saat pertama saya coba Itu memang cukup Menarik Menarik Tidak terlihat seperti Ketikan mesin Ibaratnya gitu Nah Ini contoh dari Tom F Jadi Kalau kalian Misalnya Punya modal Pengen bikin Ya bisa Kalian menggunakan Si Tome.f ini Kalau misalnya tidak ada Untuk mencari Tambahan Kita bisa menggunakan ChatGPT Atau apa Oke Balik lagi Ke PowerPoint Nah jadi Bahkan untuk teks Untuk gambar Kalau Kalau teks ini memang Sudah lama Sudah cukup lama ya Ada Komputer yang bisa Generate teks Tapi untuk Ilustrasi Untuk foto itu Saya rasa baru Beberapa tahun Kebelakang Bahkan Sekarang pun Masih banyak yang Versinya beta Tapi Kita bayangkan Dalam Waktu Beberapa tahun Kedepan Kira-kira Apakah hal ini Akan berdampak Pada profesi-profesi Yang Tentunya bekerja Di bidang Yang bekerja Membuat tulisan Yang membuat Ilustrasi Anggaplah Ilustrator buku Penulis buku Blogger Kemudian Banyak Pokoknya saya rasa Profesi yang Mungkin terancam Karena adanya AI Baru ini Menurut saya Yang dalam Waktu dekat Saya rasa Ilustrator Penulis Itu akan Itu akan Mendapat Ancaman Cukup Banyak Dari AI ini Jadi Banyak orang Yang daripada Membayar Ilustrator Atau penulis Lebih baik Menggunakan AI saja Karena AI itu Kalau kita Mau revisi Tinggal hapus Tidak buat lagi Tidak ada Perasaan Tersinggung Tidak ada Tidak ada Perlu Skill Sosial Ibaratnya Jadi yang Menurut saya Ilustrator Penulis buku Dan blogger Itu adalah Beberapa Pekerjaan Yang Atau profesi Yang cukup Terancam Dengan adanya AI ini Dalam Waktu dekat Nah Tugas kalian Adalah Tulislah Artikel Yang menjawab Pertanyaan berikut Profesi apa Yang akan Tergantikan oleh AI Dalam 10 tahun Kedepan Apa yang Perlu dimiliki Oleh manusia Agar perannya Tidak tergantikan Oleh AI tersebut Nah Jawaban Dari pertanyaan ini Silahkan Kalian Tuliskan Pada website Kalian Buatlah Kurang lebih 600 kata 600 sampai 800 kata Jadi tidak terlalu Panjang Dan setelah Membuat Tulisan tersebut Silahkan Kalian Promosikan Di sosial media Kalian Nah Untuk Profesinya Saya harapkan Tidak sama Dengan Profesi yang Saya sebutkan Kalau tadi kan Saya penulis Penulis Dan juga Ilustrator Saya ingin Kalian mencoba Menggali lagi AI apa Yang Cukup unik Yang cukup Baru Dan kedepannya Itu akan Menjadi suatu Gebrakan Yang menggantikan Suatu Profesi Bahaslah Dengan Membuat Analisis Sesuai Analisis Yang pernah Kita Pelajari Kemudian Dikumpulkannya Itu maksimal Di hari Selasa Depan Oke Itu saja Dari saya Jika ada pertanyaan Bisa langsung Kirim Ke saya Melalui PJ atau langsung Itu saja Untuk kuliah Sinkronus Pada Hari ini Akhir kata Wassalamualaikum Sampai jumpa